Pendekar Kelana Jilid 3. Baik Yoksian Lokai maupun Tung Hai Liong Ong merasa khawatir kalau pertandingan antara murid-murid mereka dilanjutkan. Hem, jembel tua, murid kita sudah cukup bertanding. Bagaimana kalau guru mereka, tua sama tua, maju menguji ilmu kepandayan hahaha, naga tua, kalau dilanjutkan pun muridmu akan kalah. Kau menantang aku? Hahaha, memang sudah lama aku ingin sekali mengetahui sampai di mana kelihayan Tung Hai Liong Ong dari pulau tembaga yang namanya tersohor itu jembel tua. Kalau kita menggunakan senjata, orang-orang akan menganggap aku tidak adil karena senjataku lebih berat dan lebih besar daripada tongkat bambumu. Karena itu, aku tantang engkau untuk bertanding dengan tangan kosong berkata demikian Tung Hai Liong Ong menancapkan tongkat kepala naga itu ke tanah. Tongkat itu menancap di tanah sampai hampir setengahnya dan ini menunjukkan betapa kuat tenaga Sinkang Datuk itu. Yok Sian tertawa. Dia maklum bahwa lawannya tentu gentar menghadapi ilmu tongkatnya takau Sintung maka sengaja menantang pertandingan tangan kosong. Tentu mengandalkan Tok Chiang, tangan beracun, yang hebat. Akan tetapi dia hanya tertawa dan tidak menolak tantangan itu. Hahaha, sesuka mulah, naga tua. Bersenjata baik, bertangan kosong juga baik. Nah, aku sudah siap, mulailah kakek pengemis itu berdiri santai saja, tidak memasang kuda-kuda seperti orang yang hendak bertanding. Melihat sikap lawannya, Tung Hai Liong Ong segera mengeluarkan suara bentakan nyaring dan tubuhnya bergerak ke depan menyerang dengan dasyat bagaikan angin topan. Hiyaat kedua lengan Tung Hai Liong Ong menyambar dari kanan-kiri. Heiit Yok Sian mengelak dengan tubuh condong ke belakang sehingga serangan pertama Liong Ong, Raja Naga, itu luput dan segera kakinya mencuat untuk membalas serangan lawan dengan sebuah tendangan kilat. Wut, Duk Liong Ong sudah menangkis tendangan Yok Sian dan balas memukul. Terjadilah pertandingan yang berjalan amat cepat sehingga yang nampak hanya bayangan dua orang kakek itu yang menyambar-nyambar seperti dua ekor ayam jantan berlaga. Diam-diam si Kong memperhatikan dan dia melihat bahwa dalam hal ginkang atau meringankan tubuh gurunya masih menang setingkat. Akan tetapi Liong Ong memiliki ilmu pukulan yang hebat sekali. Dari kedua tangannya itu menyambar hawa pukulan yang panas. Tahulah dia bahwa Liong Ong memiliki kedua tangan yang sudah mengandung hawa beracun amat jahatnya dan kini dia mengerti mengapa Liong Ong mengajak gurunya bertanding dengan tangan kosong. Tentu karena dia mengandalkan ilmu itu untuk mengalahkan Yok Sian. Setelah lewat seratus jurus, dua orang kakek mengubah gerakan mereka, kini tidak cepat lagi seperti tadi, melainkan dengan gerakan lambat, namun setiap gerakan mengandung hawa sakti yang menyambar-nyambar, terasa oleh mereka yang menonton. Kedua orang sakti itu kini mengerahkan tenaga sinkang untuk saling serang. Pukulan mereka dilakukan dengan jari tangan terbuka dan dari telapak tangan mereka itulah menyambar hawa pukulan yang dahsyat bukan main. Dengan khawatir Sip Kong Mi lihat betapa kedua tangan Liong Ong menghitam sampai ke sikunya. Itulah tandanya bahwa Liong Ong telah mempergunakan tok siang, tangan beracun, yang amat berbahaya. Hehehe, Liong Ong berseru dan tangan kirinya mendorong ke depan, sementara tangan kanannya diangkat tinggi di atas kepalanya. Ada hawa menghitam menyambar dan ketika Yok Sian mengelak, sebatang pohon kena dihantam tangan Liong Ong. Pohon itu tumbang dan di bagian yang terpukul menjadi hitam seperti terbakar. Hiyaat Yok Sian yang sudah mengelak itu kini merendahkan tubuh dan dengan menekup kedua lututnya dan kedua tangannya mendorong ke depan. Akan tetapi Tung Hai Liong Ong agaknya hendak mengadu tenaga karena dia pun melakukan gerakan yang sama dan mendorongkan kedua tangannya. Wuuut, plak dua pasang tangan itu bertemu di udara dan telapak tangan mereka saling melekat. Kini kedua orang kakek itu seperti dua orang anak-anak bermain dorong-dorongan. Nampak sekali mereka mengerahkan seluruh tenaga untuk mendorong lawan. Dari kepala Liong Ong mengepul luat hitam dan dari kepala Yok Sian mengepul luat putih. Si Kong memandang dengan hati khawatir sekali. Dia tahu betul bahwa gurunya sedang bertanding mati-matian, mengerahkan seluruh tenaga. Kalau gurunya kalah kuat dan dapat terdorong, tentu akan menderita luka dalam yang hebat. Untuk membantu juga tidak mungkin, bahkan berbahaya karena dia dapat terserang oleh dua tenaga singkang yang sedang saling dorong itu. Ouyang Kwei juga mengerti keadaan gurunya. Dia nampak bingung dan tidak tahu harus berbuat apa, hanya membanting-banting kakinya dengan kesal. Wajah Liong Ong menjadi tegang dan kemerahan, sedangkan wajah Yok Sian masih tersenyum seperti biasa. Dua orang kakek itu mengeluarkan teriakan melengking dan akibatnya, tubuh Tung Hai Liong Ong terdorong mundur sampai lima langkah dan hampir saja dia terjatuh, akan tetapi ditahannya, lalu dia muntahkan darah segar dari mulutnya. Tubuh Yok Sian hanya bergoyang-goyang akan tetapi kedua kakinya tidak melangkah, hanya mukanya yang menjadi agak pucat. Tung Hai Liong Ong menoleh kepada Ouyang Kwei sambil mengusap darah dari bibirnya dan berkata dengan suara parau. Hayo kita pergi. Untuk apa memperebutkan kedudukan ketua pengemis busuk dengan kedua tangan dia mencabut tongkatnya yang tadi tertancap di atas tanah dan pergilah Tung Hai Liong Ong setelah dia memandang kepada Yok Sian. Lain kali aku menang dia melangkah pergi. Ouyang Kwei nampak bingung. Akan tetapi dia pun tahu bahwa dia sudah kalah, maka tanpa banyak cakap lagi dia pun mengikuti langkah burunya. Lutungsan kini melangkah maju dan menghadapi anak buah HWI Kaipang dan berteriak lentang. Kami akan memaafkan kalian kalau kalian mencari di mana adanya ketua kalian yang lama, Teng Sin Pang Chu, seorang anggauta HWI Kaipang berlari ke dalam dan tak lama kemudian dia menuntun seorang kakek yang nampak lemah. Dia itu bukan lain adalah Teng Sin, ketua HWI Kaipang yang dikalahkan oleh Ouyang Kwei dan ditahan di kamar tahanan belakang gedung. Yok Sian sendiri kini duduk bersilat dan mengatur pernafasannya. Dari sudut mulutnya nampak darah. Kiranya dia pun terluka parah, hanya tidak kelihatan seperti halnya Tung Hai Liyongong. Sikong berlutut di es isi gurunya. Suhu terluka tanyanya lirih. Yok Sian mengangguk, membuka mata memandang kepada Teng Sin yang sudah menjatuhkan diri berlutut di depannya. Yok Sian berkata kepada muridnya. Sikong, kau cepat periksa dia dan obati sampai sembuh. Sikong memenuhi permintaan gurunya. Dia memeriksa tubuh Teng Sin yang lemah. Ternyata Teng Sin juga terluka oleh pukulan beracun seperti halnya lutungsan. Maka cepat dia menotok dan menekan beberapa jalan darah di tubuhnya dan memasakkan obat. Dengan bantuan para pengemis baju berkembang dan memberikan obat itu kepada Teng Sin. Sikong, mari kita pergi dari sini kata Yok Sian kepada muridnya sambil bangkit berdiri. Wajahnya masih pucat akan tetapi dia tetap penuh senyum. Kami mengaturkan terima kasih kepada lo Ciam Poyok Sian lo kai kata lutungsan. Sudahlah, di antara kita mana ada budi dan terima kasih. Semua yang kita lakukan adalah kewajiban kita. Dan engkau, Hei Kai Pang cu, engkau pun mempunyai kewajiban. Bantulah ketua HWAI Kai Pang untuk menyadarkan para anggautannya yang dibawa menyeleleng oleh Ouyang KWI. Bantu dia membawa anak buahnya ke jalan lurus kembali. Sekarang, biarkan kami pergi melanjutkan perjalanan kami, Teng Sin dan Lutungsan yang berterima kasih itu mencoba untuk mencegah kepergian kakek itu, akan tetapi sia-sia belaka. Mereka hanya dapat mengantar sampai di luar gedung dan membiarkan Yoksian lo kai dan Sikong pergi dari es itu. Kita mencari tempat yang sunyi. Aku, ingin beristirahat, kata Yoksian. Sikong membawanya keluar kota Sochoo dan melihat ada sebatang pohon besar di sebelah kanan jalan. Sikong mengajak gurunya ke sana dan Yoksian duduk bersilah di bawah pohon. Suhu, biarkan tecu, murid, memeriksa keadaan Suhau, aku sudah tahu keadaanku. Aku terserang hawa beracun dari naga tua itu. Terluka parah sekali. Aku tidak akan mampu lagi mengerahkan tenaga Sikong sampai lama, Suhu, apakah tidak ada obatnya untuk mengobati luka Sochoo Yoksian menggeleng kepala. Salahku sendiri. Kalau aku mengaku kalah dan tidak menahan, tentu tidak akan terluka sampai seperti ini. Dia pun terluka, sama parahnya dengan aku. Dia dan aku kini menjadi orang-orang tua tanpa daya dan untuk memulihkan keadaanku, aku harus menghimpun tenaga dari hawa murni, entah selama berapa tahun lagi, tentu saja Sikong merasa prihatin sekali. Suhu, biarlah Tecu berusaha untuk membantu Suhu mengusir-mengusir hawa beracun itu, katanya. Dan dia pun lalu bersilah di belakang tubuh Suhau-nya dan menempelkan kedua tangannya di punggung Yoksian sambil mengerahkan tenaga saktinya. Akan tetapi alangkah kagetnya ketika terasa olehnya ada hawa yang amat panas menyerangnya dan membuatnya terpelanting. Jangan kau lakukan itu, percuma saja, bahkan engkau bisa terluka. Tenaga dalamku menjadi kacau dan keracunan. Aku membutuhkan waktu lama untuk memurnikannya kembali, kata Yoksian Lokai. Sikong merasa sedih melihat keadaan gurunya. Dia mengusulkan kepada gurunya untuk bermalam di sebuah penginapan dan dia sendiri ingin bekerja mencari uang untuk membayar sewa kamar. Akan tetapi gurunya tidak setuju. Pengemis-pengemis menginap di rumah penginapan. Kita hanya akan dieje dan diusir. Sudahlah, aku tidak. Tiraikasihwadzitekangzusi.com Membutuhkan tempat yang baik, hanya membutuhkan tempat yang sunyi, Akhirnya Sikong menemukan sebuah kudil tua yang kosong, beberapa li jauhnya dari kota Sochiyu. Dia mengajak Suhaunya untuk tinggal di kudil itu. Dan setiap pagi dia pergi ke kota Sochiyu pulangnya membawa makanan dan juga obat penguat badan untuk gurunya. Dia bekerja apa saja untuk mendapatkan uang guna keperluan itu. Setelah tiga bulan tinggal di kudil itu dan setiap hari dia bekerja sebagai buruh kasar, Pada suatu siang ketika dia kembali ke kudil tua, gurunya sudah tidak ada di tempat itu. Sikong menjadi bingung dan khawatir, akan tetapi dia menemukan coret-coretan di dinding sebelah dalam. Itu adalah tulisan Yoksian Lokai yang dilakukan dengan ujung tongkatnya. Sikong, aku terpaksa meninggalkanmu. Aku tidak ingin melihat engkau bersusah payah untuk mengurus diriku. Aku hanya membutuhkan istirahat selama beberapa tahun. Engkau merantaulah seorang diri dan pergunakanlah apa yang kau pelajari dariku untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Selamat tinggal. Sikong menjadi lemas. Seperti orang kebingungan dia lari keluar dan mencari ke sana-sini, untuk mengejar suhunya. Akan tetapi usahanya itu gagal dan akhirnya dia kembali ke kudil menjatuhkan dirinya duduk di lantai yang biasa diduduki gurunya dan termenung. Dia merasa nelangsa, merasa kesepian. Setelah hidup bersama Yoksian Lokai selama lima tahun, orang tua itu sudah melekat di hatinya, menjadi satu-satunya orang yang dekat dengannya. Kini, tiba-tiba saja gurunya pergi karena tidak ingin menyusahkannya. Bagaimana hatinya tidak akan merasa sedih. Padahal, dengan senang hati dia ingin merawat suhunya sebagai pembalas budi. Akan tetapi orang tua itu tidak mau dan meninggalkannya. Selama ini dia merasa hidupnya bahagia. Biarpun harus hidup sebagai seorang pengemis, namun dia tidak pernah merasa susah. Kemanapun dia merasa berbahagia karena gurunya selalu tersenyum dan tertawa katanya menertawakan dunia dan manusianya yang serba palsu dan lucu. Si Kong merasa kesepian dan ditinggalkan kebahagiaan. Rasanya berat harus hidup seorang diri, seolah kehilangan pegangan. Kemana dia harus pergi? Ketika bersama gurunya tak pernah dia tanya hal ini. Seolah dengan sendirinya dia harus pergi kemana gurunya pergi dan gurunya itu pun tidak pernah mempunyai rencana harus pergi kemana. Dia teringat akan kata-kata gurunya. Manusia mencari kebahagiaan kemana-mana dan dengan segala kaya, namun tidak pernah dapat menemukan kebahagiaan itu. Menurut gurunya, kebahagiaan tidak bisa ditemukan kalau dicari. Kebahagiaan adalah suatu keadaan batin yang tidak diganggu oleh gejolaknya nafsu. Selama nafsu masih bergejolak dalam batin, tidak mungkin manusia dapat berbahagia, karena dia akan terbentur dengan halangan-halangan dalam mengejar kesenangan seperti yang dikehendaki oleh nafsu. Dalam keadaan tidak berbahagia, bagaimana mungkin menemukan kebahagiaan? Kalau keadaan yang tidak berbahagia itu tidak ada lagi, manusia tidak lagi membutuhkan kebahagiaan. Kenapa? Karena dia sudah bahagia. Kebahagiaan itu sudah ada selalu dalam diri manusia sendiri, namun terselubung oleh bermacam persoalan dan kesukaran yang menjadi akibat dari menuruti nafsu diri. Seperti orang yang mencari kesehatan. Bagaimana mungkin akan dapat mengalami kesehatan kalau tubuhnya sedang sakit? Daripada mencari kesehatan yang tak mungkin dia temukan, lebih baik meneliti dirinya sendiri yang sakit, mengusahakan agar penyakit itu lenyap. Kalau dirinya sudah tidak dihinggapi penyakit lagi, apakah dia butuh mencari kesehatan? Tidak perlu lagi karena dia sudah sehat. Manusia biasanya tidak dapat menikmati kesehatan kalau dia sehat. Baru merindukan kesehatan kalau dia sakit. Demikian pula manusia tidak dapat menikmati kebahagiaan kalau dia berbahagia. Baru merindukan kebahagiaan dikala dia sedang tidak terbahagia. Hidup itu sendiri adalah indah, hidup itu sendiri adalah bahagia. Mengapa repot-repot mencari kebahagiaan dengan segala kaya? Setelah merenungkan kembali apa yang pernah dia dengar dari Yoksian Lokai, Sikong merasa terhibur. Kalau dia merasa kehilangan dan kesepian, itu sama saja dengan mengundang ketidakbahagiaan dalam hatinya. Kata gurunya hidup haruslah berani mandiri, tidak boleh terikat atau tergantung kepada apa dan siapapun juga. Hidup adalah miliknya sendiri, akan diisi apapun terserah kepada dirinya sendiri. Dia bangkit berdiri, merasa lega dan merasa kuat. Aku memang sudah semestinya hidup sendiri. Demikian pikirnya. Aku sudah yatim piatu dan tidak memiliki apa-apa. Aku akan merantau, seperti yang dilakukan suhu. Aku harus berani dan menempuh kehidupan ini dengan tabah dan gembira. Aku harus menjadi seorang kelana, pergi kemana saja menurutkan arah kakinya melangkah. Terbang bebas lepas di udara seperti seekor burung. Kata gurunya, burung yang kecil-kecil dan penakut terbang berkelompok dan tidak berani menyendiri. Akan tetapi burung Raja Wali berani terbang melayang dengan lepas bebas seorang diri saja, menghadapi kehidupan ini seorang diri tanpa rasa takut. Aku akan berkelana. Terima kasih atas segala petunjuk dan bimbingan musuhu katanya keras-keras. Lalu dia keluar dari kubil itu mulai dengan pengembaraannya Onolo Dewi, kazet Onolo. Setelah berkelana seorang diri Sikong meninggalkan pula kebiasaannya memakai pakaian seperti pengemis, yaitu tambal-tambalan. Dengan tubuhnya yang kuat dan tenaganya yang besar, mudah baginya mencari pekerjaan kasar yang menghasilkan sedikit uang. Dan mulailah dia membeli pakaian yang sederhana namun tidak ada tambalannya. Dia berkelana dari kota ke kota, dari dusun ke dusun, dan berhenti beberapa bulan lamanya untuk bekerja. Setelah mendapatkan uang, dia berkelana lagi. Pada suatu pagi, dia berjalan dengan santai mendaki sebuah bukit kecil. Dia baru saja meninggalkan kota Puhon di mana dia tinggal sebulan lamanya untuk bekerja. Kini dia melanjutkan kelananya dengan mengantungi uang hasil pekerjaannya. Hatinya terasa ringan, segala yang nampak kelihatannya indah. Matahari belum naik tinggi, sinarnya masih kemerahan. Pemandangan di bukit kecil itu pada pagi hari amatlah indahnya. Burung-burung berkicau, siap meninggalkan sarangnya di mana dia melewakan malam gelap. Para petani sepagi itu sudah menuju ke sawah ladangnya membawa cangkul. Semua nampak indah berseri dan seperti itulah seyogianya kehidupan ini. Namun sayang, batin selalu mudah terguncang sehingga menimbulkan perasaan tidak bahagia. Sikong mendaki makin tinggi dan di dekat puncak bukit sudah tidak ada lagi sawah ladang, melainkan padang rumput dan hutan di sana sini. Tiba-tiba dia mendengar suara orang menyanyikan sajak. Jantungnya bergebar. Gurunya, Jok Sian Lokai yang biasa bernyanyi seperti itu. Akan tetapi suaranya agak lain. Dia mempercepat langkahnya dan dapat menyusul seseorang yang berjalan sambil menyanyikan sajak. Sebelum timbul dirang dan marah sebelum terasa senang dan susah batin berada dalam keadaan bimbang. Apabila perasaan itu timbul namun dapat mengendalikan batin berada dalam keadaan keselarasan. Keseimbangan dasar termulia di dunia dan keselarasan adalah halen utama di dunia. Sikong segera mengenal kata-kata itu. Dia sudah banyak mempelajari ayat-ayat dari kitab-kitab agama dari Jok Sian. Maka dia pun mengenal syair yang dinyanyikan itu, ialah sebagian daripada isi kitab T. Yong Yong. Karena suara orang itu terdengar lantang gembira, dia terbawa gembira dan seperti tanpa disadari dia pun menyambung nyanyian itu dengan suaranya yang lantang. Apabila keseimbangan dan keselarasan dilaksakan dengan sempurna, maka keberasan abadi meliputi langit dan bumi, dan segala makhluk dan benda terpelihara dengan baik. Mendengar ini, orang itu menghentikan langkahnya dan menoleh. Dia seorang laki-laki berusia 50 tahun, tubuhnya kurus kering seperti pohon kekeringan, namun wajahnya tampan dengan kumis dan jenggot terpelihara baik-baik. Orang itu membelalakan matanya dan nampak keheranan setelah melihat bahwa orang yang menyambung sajaknya itu hanyalah seorang pemuda remaja. Dia berhenti melangkah dan menanti sampai si Kong datang dekat. Engkau hafal akan ujar-ujar dalam kitab Tiong Yong tanya orang itu, masih keheranan. Engkau tentu seorang anak yang terpelajar si Kong tersenyum dan memberi hormat. Paman, saya tidak pernah bersekolah atau belajar, saya hanya menirukan apa yang pernah dikatakan Suhau, siapa suhu umu. Dengan bangga si Kong menjawab, Suhu adalah yoksian lokai, ah, dia? Pantas engkau hafal ayat-ayat Tiong Yong. Akan tetapi apakah engkau mengerti akan artinya ayat-ayat itu justru artinya yang membingungkan aku, Paman. Suhu tidak pernah menjelaskan dan hanya mengatakan bahwa kelak aku akan mengerti sendiri, mengerti, mengerti sendiri memang dapat, akan tetapi ada kemungkinan pengertian itu menyeleweng dari arti yang sebenarnya. Nah, dengarlah baik-baik anak muda. Batin manusia seperti yang telah ada padanya sejak lahir memiliki watak asli yang sifatnya tenteram, lurus dan seimbang. Akan tetapi apabila batin diguncangkan oleh perasaan seperti suka dan duka, senang dan marah, maka keseimbangannya dapat menjadi goyah dan miring dan kalau demikian halnya, maka dia akan meninggalkan TAO atau Jalan Kebenaran atau Hukum Alam. Akan tetapi manusia disertai pula oleh nafsu-nafsu daya rendah yang saling berebut untuk menguasainya, maka tidak dapat dilakan lagi berbagai macam guncangan itu akan menerjangnya dalam kehidupan, seperti sebuah biduk tak terbebas dari guncangan ombak. Akan tetapi kalau dia sedang diguncang nafsu, namun dapat mengendalikan perasaan itu, maka akan terciptalah keselarasan. Sudah manusiawi kalau mendapatkan sesuatu yang tidak enak, manusia berduka, apabila melihat kejadian yang tidak adil, dia marah, akan tetapi kalau semua itu dapat dia kendalikan, maka segalanya akan selaras dan dia tidak akan tenggelam ke dalam perasaan itu dan pertimbangannya akan tetap tegak dan merimbang. Demikian pula kalau menghadapi sesuatu yang mendatangkan perasaan suka dan girang, dia tidak akan mabuk dan menjadi bangga, angkuh, serakah dan selanjutnya. Demikianlah, maka seperti yang kau nyanyikan tadi, apabila keseimbangan dan keselarasan dapat dilaksanakan dengan sempurna, maka langit dan bumi akan menjadi beras dan tenteram, dan kehidupan di dunia akan penuh kebahagiaan, Sikong memandang kagum. Jelas bahwa orang ini seorang sastrawan, atau setidaknya seorang yang terpelajar tinggi. Dia segera memberi hormat dan berkata, Paman, terima kasih atas penerangan semua itu. Kalau begitu, dalam kitab Tiong Yong terdapat pelajaran tentang kehidupan yang amat mendalam, dalam kitab Suci, tentu saja tersimpan pelajaran yang amat mendalam. Hanya persoalannya, kalau hanya dipelajari dan tidak dilaksanakan, maka pelajaran itu menjadi benda yang tidak ada gunanya sama sekali, Sikong menghela nafas panjang. Tepat sekali, Paman. Akan tetapi mengapa di dunia ini terdapat lebih banyak kejahatan daripada kebaikan, terdapat demikian banyaknya orang jahat padahal di dunia ini terdapat pelajaran agama yang demikian indah dan mendalam ha-ha-ha-ha sastrawan itu terbahak, mengingatkan Sikong akan gurunya yang mempunyai kebiasaan tertawa lepas. Mudah sekali menjawabnya. Karena manusia disertai nafsu-nafsu daya rendahnya yang selalu ingin menguasainya. Nafsu-nafsu daya rendah sudah menguasai manusia lahir batin, lebih kuat karena memang manusia itu lemah sehingga manusia menjadi budak dari nafsunya. Bahkan pikirannya sudah dikuasai nafsu sehingga biarpun dia tahu bahwa melakukan perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, pikiran yang sudah dikuasai nafsu itu selalu mencoba untuk membelanya dan membenarkan tindakannya yang menyimpang dari kebenaran itu. Maka orang bijaksana zaman dahulu selalu mengingatkan manusia agar berhati-hati menghadapi musuh dalam selimut, yaitu nafsu-nafsunya sendiri. Wah, Paman. Sungguh jelas apa yang Paman terangkan itu. Terima kasih, Paman. Dan engkau juga seorang anak yang aneh. Masih remaja akan tetapi sudah tertarik akan soal-soal kehidupan, tentu saja, Paman. Bukankah saya ini pun manusia hidup yang harus tahu akan kehidupan? Bukan hahaha, engkau juga jerdik. Siapakah namamu orangmu dan nama saya Sikong, Paman, Sikong? Nama yang bagus, engkau harus berhati-hati kalau mempunyai nama yang bagus, karena engkau harus menyesuaikan perbuatanmu dengan namamu itu. Kau tidak ingin tahu namaku tentu saja, Paman. Paman tentu seorang yang terkenal sekali di dunia, hahaha, orang-orang menyebut aku kuasi ucai, pelajar kuah, dan ada pula yang menyebutku penyair gila. Orang-orang itu membenciku karena aku suka berterus terang menyatakan watak-watak mereka yang buruk. Aku seorang peramal, hehehe saya tidak suka diramal nasib saya, Paman, kenapa tahu lebih dulu akan nasib diri mendatangkan banyak kerugian? Kalau nasibnya baik akan membuat dia sombong dan tekebur, sebaliknya kalau mengetahui nasibnya buruk akan membuat dia putus asa dan merung. Tidak, saya lebih baik tidak mengetahui dan menanti saja apa yang akan datang menimpa diri kita, hahaha, cocok sekali. Aku sendiri pun tidak suka meramalkan nasib sendiri. Tapi orang-orang bodoh itu ingin sekali menjenguk masa depan mereka. Dan aku hidup bebas dari rasa takut. Hi, si Kong, banyak sikap yang sama di antara kita, dan melihat bentuk tubuhmu, aku tidak akan merasa. Heran kalau engkau lihai dalam ilmu silat. Bukankah burumu Yoksian Lokai yang lihai saya hanya mempelajari beberapa macam pukulan dengan tongkat ini, Paman, ah, engkau tentu sudah pandai mainkan takau sintung si Kong tertegun. Orang ini memang aneh. Ternyata pandai pula menebak ilmu silat yang dia pelajari dari Yoksian Lokai. Bagaimana Paman dapat mengetahuinya engkau masih muda, sebetulnya tidak membutuhkan tongkat, akan tetapi engkau selalu membawa tongkat bambu. Apalagi kalau tidak pandai takau sintung, tongkat sakti pemukul anjing yang tersohor itu ah, saya hanya bisa sedikit saja, Paman, ada nasihat yang dikatakan orang-orang di dunia Kango bahwa semakin orang merendahkan diri, makin lihai lah dia. Sudah lama sekali aku mendengar tentang tongkat sakti pemukul anjing yang kabarnya telah mengalahkan banyak anjing dan serigala di dunia Kango. Sekarang aku bertemu denganmu, ingin sekali aku merasakan bagaimana lihainya ilmu tongkat itu. Ah, Paman hanya main-main saja. Aku tidak akan mau menggunakan tongkat ini untuk memukul Paman. Tongkat ini ku bawa hanya untuk memukul anjing-anjing dan serigala. Nah, anggap saja aku ini anjing atau serigala. Tidak, Paman adalah seorang yang baik hati. Aku tidak ingin berkelahi dengan Paman, aku hanya ingin mencoba kelihain tongkatmu, bukan mengajakmu berkelahi. Sekarang begini saja. Aku akan menyerangmu dan kau lawanlah dengan takau sintung. Awas, aku mulai. Setelah berkata demikian, Kua Suluchai atau penyair gila itu sudah menerjang ke depan dan tangannya menghantam ke arah dada si Kong. Pemuda ini terkejut bukan main ketika dari tangannya yang menghantam itu menyambar hawap pukulan yang amat kuat. Kiranya penyair gila ini memiliki tenaga sinkang yang amat hebat. Dia pun cepat mengelak sambil memutar tongkatnya. Begitu serangan pertamanya luput, Kua Suluchai sudah menyusul dengan serangan kedua yang lebih cepat dan lebih kuat. Kini terpaksa untuk membela diri si Kong mainkan takau sintung, menangkis, memutar tongkat melindungi dirinya dan balas menyerang. Dalam ilmu tongkat takau sintung, balas menyerang merupakan gaya melindungi diri yang paling tepat. Kalau orang diserang anjing, dia harus membalas dengan serangan, bukan hanya mengelak saja, demikian inti ilmu tongkat itu. Kua Suluchai tertawa terbahak karena girang melihat betapa pemuda itu mainkan ilmu tongkat yang ingin sekali dilihatnya itu. Dan setelah si Kong menyerangnya secara bertubi, barulah dia menjadi repot melayaninya. Memang ilmu tongkat itu aneh bukan main. Yang dipukul kepala akan tetapi tahu-tahu ujungnya yang lain menotok ke arah kaki. Kalau yang dipukul bagian tubuh yang kanan, ujungnya yang lain menyerang tubuh kiri. Anjing-anjing memang akan menjadi bingung dan terkena pukulan kalau diserang seperti itu. Si Kong tidak ingin melukai kuasi Uchai, maka tongkatnya hanya mendesak saja dan tidak pernah dia memukul dengan sungguh-sungguh walaupun kedua ujung tongkatnya menyerang silih berganti dan tidak memberi peluang kepada lawan untuk membalas menyerang. Bagus, si Kong. Bagus sekali. Akan tetapi sekarang berhati-hatilah engkau tiba-tiba saja tubuh kuasi Uchai yang diserangnya itu lenyap. Dari hawa pukulannya yang datang dari belakang taulah dia bahwa lawannya telah berada di belakangnya. Dia membalik dan memutar tongkatnya untuk menyerang, akan tetapi hanya kelihatan berkelebatnya bayangan orang dan tahu-tahu kuasi Uchai sudah lenyap pula. Tiba-tiba orang itu sudah berada di sebelah kanannya. Kini si Kong yang menjadi repot. Dia harus terus menangkis pukulan yang datangnya dari semua penjuru seolah tubuh kuasi Uchai berubah menjadi puluhan banyaknya. Tahulah dia dengan hati kagum dan kaget bahwa kuasi Uchai sebenarnya seorang sakti yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang sudah mencapai sempurna sehingga dia seperti pandai menghilang saja. Karena terus diserang dari berbagai penjuru dan sama sekali dia tidak dapat balas menyerang, si Kong sampai mandi keringat menjaga diri dari serangan yang tiba-tiba datangnya itu. Akan tetapi, mendadak setelah si Kong kehilangan lagi bayangan kuasi Uchai, tahu-tahu tongkatnya terpegang ujungnya dari belakang. Dia mempertahankan tongkatnya sehingga tidak dapat dirampas, akan tetapi dia pun tidak dapat menggerakkan lagi tongkatnya. Hahaha, memang bukan kosong saja berita tentang kehebatan takau simtung. Aku kagum sekali, si Kong-si Kong adalah seorang pemuda remaja yang cerdik bukan main. Dari pengalamannya bertanding tadi, tahulah dia bahwa dia berhadapan dengan seorang yang sakti yang memiliki ilmu silat tinggi. Maka, tanpa banyak cakap lagi dia segera menjatuhkan diri berlutut di depan penyair gila itu. Lociampuat telah membuka mati saya untuk melihat ilmu meringankan tubuh yang luar biasa sekali. Mohon petunjuk, lociampuat hahaha. Bagus sekali, si Kong. Tadi ketika bertemu pertama kali melihat engkau dapat menghafal ujar-ujar dalam kitab Tiong-yong, aku sudah tertarik sekali padamu. Sekarang melihat engkau mainkan takau simtung, aku lebih kagum lagi. Agaknya kita memang berjodoh, si Kong. Bagaimana kalau engkau menjadi muridku? Memang inilah yang dikehendaki si Kong. Maka, tanpa banyak cakap lagi dia sudah memberi hormat sambil berlutut dan berkata, Teocu, murid, akan menaati semua perintah suhu kuasul ucai menjadi girang sekali. Bagus. Nah, bangkitlah dan perhatikan semua petunjukku. Kejarlah aku dan tiba-tiba saja tubuh kuasul ucai sudah melesat seperti anak panah terlepas dari busurnya, sebentar saja sudah jauh. Melihat ini, si Kong menjadi gembira dan dia pun melompat dan mengejar. Akan tetapi betapapun dia mengerahkan tenaga untuk berlari secepatnya, tetap saja dia tidak mampu mengejar, padahal kuasul ucai kelihatan melangkah dengan santai saja. Dipandang sepintas lalu, seolah kedua kaki penyair gila itu tidak menyentuh tanah. Napas si Kong hampir putus ketika mereka tiba di puncak bukit karena dia mengerahkan seluruh tenaganya sejak tadi. Tau-tau kuasul ucai sudah menanti di puncak bukit dan tertawa melihat dia terengah-engah. Duduklah bersilah perintahnya. Si Kong menaati dan duduk bersilah di depan suhunya yang juga sudah duduk bersilah di atas tanah berumput. Bernafaslah dengan perut tarik napas sepanjang dan sekuat mungkin, tarik terus lalu keluarkan ke dalam tantian dan tahan sejenak, lalu keluarkan dari mulut dengan mengeluarkan suara begini. Kuasul ucai memberi contoh kepada si Kong dan pada saat itu juga dia sudah mulai dilatih untuk menghimpun udara bersih dan memperkuat pernafasannya. Si Kong berlatih dengan penuh kesungguhan sehingga gurunya menjadi semakin suka. Pada hari-hari berikutnya dia mulai melatih ginkang, ilmu meringankan tubuh, kepada si Kong. Perlahan-lahan dia mengajarkan ilmu meringankan tubuh yang disebut liok teh witeng, lari terbang di atas tanah, dan ilmu silat yang mengandalkan ginkang dan disebut ilmu silat yang cuwi kun, silat burung walet terbang. Tentu saja untuk mempelajari kedua ilmu ini, membutuhkan waktu lama, terutama untuk latihan pernafasan, akan tetapi si Kong dengan tekunnya mengikuti semua petunjuk kuasul ucai. Dalam kehidupannya bersama guru barunya ini, si Kong mendapatkan kenyataan bahwa penyair gila itu bahkan lebih miskin dibanding Yeoke Sian Lokai. Yeoke Sian setidaknya diterima orang dengan senang hati dan tangan terbuka karena dewa obat ini datang untuk mengobati orang sehingga dia dan guru pertamanya itu di mana-mana disambut orang dengan hidangan dan kehormatan. Dan kalau dia mau, dengan kepandainya mengobati orang, dia akan bisa mendapatkan uang. Akan tetapi penyair gila ini tidak dapat menjual sajak-sajaknya yang aneh, apalagi ramalannya yang menelanjangi orang-orang sehingga membuat banyak orang merasa tidak suka kepadanya. Dan terdapat perbedaan yang besar antara watak kuasul ucai ini dengan Yeoke Sian. Yeoke Sian biarpun miskin namun menjaga nama dan kehormatan dirinya, tidak suka mencuri bahkan tidak pernah menjual kepandainya mengobati orang. Daripada mencuri dia lebih baik mengemis. Akan tetapi ternyata tidak demikian dengan kuasul ucai. Orang-orang kaya yang tidak pernah mau memperdulikan nasib sesama manusia yang menderita karena kemiskinannya adalah orang-orang yang tidak berbudi, demikian antara lain kuasul ucai berkata. Orang-orang kaya itu sudah mendapatkan kemurahan dari Tian, maka sudah sepatutnya kalau dia menjadi seorang dermawan pula. Seorang hartawan harus menjadi seorang dermawan, maka barulah cocok. Kalau diakikir, maka orang seperti itu pantas kalau dikurangi sebagian hartanya, yang dimaksudkan oleh kuasul ucai dengan dikurangi sebagian hartanya itu adalah dicuri, kemudian uang hasil curian itu dia bagikan kepada orang-orang miskin. Kuasul ucai menjadi seorang maling budiman. Dan si Kong yang menjadi muridnya diharuskan melakukan perbuatan yang sama. Si Kong mempertimbangkan alasan kuasul ucai itu, dan akhirnya dia pun tidak keberatan untuk mencuri uang dari para hartawan untuk dibagi-bagikan kepada orang miskin. Sejak kecil dia sudah terbiasa dengan kemiskinan dan dapat merasakan penderitaan orang miskin.